Intro Ngomongin seputar motor elektro di Indonesia Segmen ini telah diisi oleh beberapa motor dari pabrikan Jepang Di antaranya seperti Kawasaki W175 maupun Yamaha Accessor 155 Namun beberapa bulan yang lalu Segmen motor elektro telah kedatangan pendatang baru dari pabrikan non-Jepang Dan penantang baru tersebut adalah TVS Ronin 225 Kedatangan motor elektro asal India ini disambut cukup baik oleh entusias roda dua tanah air Sekaligus mendapatkan review positif dari berbagai media Berkat kelebihan yang ditawarkan serta fitur-fitur yang diusungnya Lantas, apa saja kelebihan yang dimiliki TVS Ronin dibandingkan motor elektro lain Dan apakah motor ini cukup layak untuk dibeli Kalau dilihat dari segi tampilan TVS Ronin ini terlihat gekar sekaligus padat Dan styling desainnya hampir mirip seperti Triumph Bonneville Yang identik dengan lekukan desainnya yang serba membulat Akan tetapi secara keseluruhan konsep desainnya ini bisa dibilang lebih ke arah retro modern Seperti halnya Yamaha Accessor 155 TVS Ronin sendiri terbilang mempunyai harga yang cukup kompetitif Yaitu 34 juta sampai 38 jutaan Sementara komputer lain seperti Accessor 155 dibanderol 37 jutaan Sedangkan W175 berada di kisaran 33 sampai 35 jutaan Meski secara spesifikasi ketiga motor ini sama sekali nggak bisa dikomparasi Namun berhubung selisih harganya yang tidak terpau jauh Maka ketiganya kita anggap saja berada di kelas yang sama Yaitu sama-sama retro bike di range harga 30 jutaan Nah, dengan range harga 30 jutaan tersebut Jika dibandingkan kedua kompetitornya dari pabrikan Jepang TVS Ronin menawarkan mesin single cylinder dengan kapasitas paling besar yaitu 225,7 cc Soac 4 clap berpeningin udara dan oil cooler Ukuran burstroke nya 66 mm x 66 mm atau disebut juga sebagai square engine Kemudian pengkabutannya memakai full injection serta transmisinya 5 speed Yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 20,200 power di 7.750 rpm Serta torsi puncak 19,93 Nm pada 3.750 rpm Secara spek di atas kertas, catatan tenaga TVS Ronin tidak beda jauh dengan XSR 155 Namun torsi yang dihasilkan Ronin lebih unggul Apalagi victor simotor ini diraih pada putaran rpm yang cukup rendah Dan tentunya hal ini akan membuat akselerasinya lebih responsif Walaupun tenaga menengah ke atas TVS Ronin cenderung kalah dari XSR 155 Yang mesinnya setingkat lebih canggih Berdasarkan hasil komparasi dari otomotif TV Catatan top speed kedua motor ini ternyata gak jauh beda Dan hal tersebut tidak mengerankan Pasalnya, TVS Ronin selisih lebih berat 16 kg dari XSR 155 Mengingat detail part TVS Ronin ini banyak yang terbuat dari bahan besi Mulai dari bagian spakpor depan belakang, box samping Sampai bagian tangkinya yang tidak ditutupi oleh cover plastik Kapasitas mesin yang paling besar diantara retro bike 30 jutaan lain Ternyata tak membuat motor ini boros ppm Yang mana dari hasil pengetesan TV otomotif dengan metode full to full TVS Ronin mampu mencatatkan konsumsi rata-rata sejauh 40 km per 1 liter bahan bakar Dan itu artinya dalam kondisi full tank sebanyak 14 liter Kurang lebih motor ini bisa berjalan sejauh 560 km Selain torsinya yang badak dan konsumsi ppm cukup irit Mesin TVS Ronin juga sudah dibekali beberapa fitur kekinian Seperti AC Slipper Clutch Lalu Intergraded Stutter Generator alias stutter mesin tanpa suara Yang mirip seperti teknologi ACG Stutter Honda Serta fitur glitrock teknologi Yang membuat motor tetap berjalan di RPM yang sangat rendah Tanpa takut mesin akan mati Meskipun pengendara tidak menekan kopling sama sekali Detail menarik lain dari TVS Ronin ini adalah Penggunaan suspensi depan Upside Down dari Showa Berdiameter cukup besar yaitu 41 mm Berikut monosok belakang dengan 7 level penyetelan preload Kemudian untuk rodanya memakai velges wheel ring 17 inch Di balut bandual per pos ukuran 110x70 depan Dan 130x70 belakang Yang membuat tampilannya terkesan kekar sekaligus padat Fitur standar TVS Ronin sudah dilengkapi dengan headlamp full LED Sistem ABS yang terdiri dari 2 mode yaitu mode rent dan mode urban Speedometer digital yang memuat bermacam informasi Seperti takometer, indikator BBM, jam, odometer, trip A, trip B, kecepatan rata-rata, indikator gigi, indikator pengingat standar samping, dan lain-lain Oh iya, TVS Ronin ini dibuat dalam 2 varian yang berbeda Yang mana versi basicnya dinamai sebagai TVS Ronin SS Atau kepanjang dari Singleton Single ABS Ciri khasnya bisa dilihat dari bodinya yang mempunyai satu warna saja Kemudian upside down-nya berwarna hitam Serta fitur ABS-nya hanya single channel yang diletakkan pada roda depan Versi ini dijual serga Rp34.900.000 OTR Jakarta Sedangkan versi tertingginya adalah TVS Ronin tipe TD Atau kepanjangan triple tone dual ABS Yang dijual serga Rp38.900.000 OTR Jakarta Versi ini telah dilengkapi sistem ABS dual channel Upside down depan berwarna gold Warna bodi perpaduan tiga macam warna Dan juga speedometer yang bisa terkoneksi dengan smartphone Sejauh ini salah satu kendala pemasaran TVS adalah Dealer resmi mereka yang baru tersedia sebanyak 26 unit saja yang tersebar di berbagai wilayah Namun dilansir dari website resmi TVS Untuk urusan spare part Konsumen bisa memesannya secara online Dan menariknya lagi Spare part TVS ini gratis ongkir ke seluruh Indonesia Nah bagaimana pendapat teman-teman tentang TVS Ronin 225 ini? Oke mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video Bang Rosi Selanjutnya Terima kasih sudah menonton